Intro Tingkatan dasar dalam sepercik ilmu sastra jendera hayu ningrat Pangrua Tingdiu Untuk meneguk sepercik dari lautan samudera ilmu sastra jendera hayu ningrat Pangrua Tingdiu Seseorang harus melepaskan hatinya dari belenggu duniawi Inilah tahap pertama dengan cara tapaning jasad Karena jasad adalah wadag yang menghalangi keterbukaannya rahasia kegaiban diri Dalam tahap tapaning jasad ini Seseorang akan menyaksikan hamparan samudera nafsu yang indah dan memikat Pemandangan ini akan hadir dalam keadaan tapa tingkat dasar Untuk mengusik dan membatalkan niat seseorang Dalam mencapai tingkat pelepasan alam bawah Yang disebut dengan alam niskala Pemandangan indah yang memikat hasrat indrawi ini Akan senantiasa hadir menyukuhkan berbagai hal melalui tipu daya patamurgananya Sesuai dengan kadar kekuatan yang terdapat pada diri seseorang Yang sedang melakoni laku batin tersebut Sehingga jika tekadnya goyah Maka dia tidak akan dapat melangsungkan tahapannya Dan harus mengulanginya lagi dari awal Lepasan alam niskala ini sangat berat Karena semenjak lahir ke dunia Kita sudah disuguhi berbagai hal yang memikat dan mengikat hasrat indrawi Dimulai dari makanan yang kita makan Keindahan yang kita pandang Hal-hal menarik yang kita sentuh Dan hal indrawi lainnya yang sudah melekat dan terbiasa begitu lamanya Hingga sampai tiba masanya tersadar dari keterlenaan itu sendiri Jangka waktu itu tidak menentu terhadap diri seseorang Ada kalanya ketika berumur 40 tahun 45 tahun Bahkan lebih tua Yaitu 50 tahun Akan tetapi Ada pula yang diusianya masih muda Namun Telah terdapati ciri kesadaran itu sendiri Semua yang dirasakan dalam keindahan indrawi harus dilepaskan Untuk melepaskan keterikatan jiwa dengan raga Selama jiwa masih terikat dengan kepalsuan alam indrawi Maka seseorang itu masih berada dalam tahap alam niskala Dia tidak akan mencapai sakala niskala Yaitu alam tengah Apalagi mencapai sakala Yang artinya alam atas Yang dikenal dengan triloka Dimana alam bawah atau alam niskala adalah alam indrawi Yaitu alam nyata Yang biasa disebut burloka Alam tengah atau alam sakala niskala Adalah alam gaib Yang biasa disebut buah loka Dan alam atas Atau alam sakala Adalah alam maha gaib Yang disebut suah loka Pelepasan disini bukan berarti melepaskan sepenuhnya Akan tetapi pelepasan disini merupakan tahapan dari mengenali Memahami dan menundukan Untuk kemudian mengekangnya Dalam tapat tingkat dasar Seseorang akan mengenali samudera nafsu yang terdapat dalam dirinya tersebut Sehingga dia akan memahami Bagaimana dari sifat samudera itu Untuk kemudian menundukannya Melalui bahtera ilmu Tali kekang disini bukanlah tali kekang Sebagaimana tali mengekang seekor kuda hitam jantan dari hutan Akan tetapi Tali kekang disini adalah tali bahtera ilmu Yang mengikat antara satu bagian dengan bagian yang lainnya Sehingga bahtera itu utuh tidak bocor Dan tidak menenggalamkan dirinya ke dalam samudera nafsu Dikala berlayar di tengah kehidupan Seseorang yang telah dapat melepaskan alam niskala atau alam bawahnya Atau yang disebut burloka Dia akan memiliki ciri yang terpuji Ciri yang begitu bersinar Sebagaimana bersinarnya bintang di tengah kegelapan malam Keberadaan dirinya akan senantiasa menjadi petunjuk bagi yang kehilangan arah Akan menjadi pelita bagi orang yang sedang berada dalam kegelapan hidup Ucapannya tidak akan pernah terdengar menyakiti Apalagi sampai mencacimaki Keakuan dirinya Telah lenyap Dan meleburkan diri terhadap zat sangkan paraning dumadi Semua laku gerak pekat dan ucapnya Telah menyatu dalam bahtera ilmu Yang digunakan untuk mengarungi semudera hawa nafsu Seseorang yang berada dalam tahapan ini Dia akan mudah berkomunikasi bukan lagi dengan para penghuni alam bawah Atau alam niskala Akan tetapi dia sudah bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan alam tengah Atau alam sakala niskala Mendapatkan berbagai pituah dan juga tuntunan dari para brahmana Atau guru-guru agung Yang telah mencapai tingkat kesempurnaan Ilmu kesejatian dalam kevanaan alam duniawi Baginya Melepaskan jiwa dari ikatan raga indrawi Sudah tidak menjadi hal yang mustahil Bahkan semudah membalikan telapak tangan Sehingga jiwanya Bisa berada dimanapun Sesuai kehendaknya Laku tapaning jasad ini bukan hanya laku angan-angan belaka Yang dimana batin bertujuan mencapai pelepasan alam bawah Namun Jasad masih terus mengumbar keinginan dari alam bawah Hal itu hanyalah menjadi kesiasiaan belaka Dan itu bukanlah laku tapaning jasad Akan tetapi laku dari seseorang yang sedang berangan-angan untuk mencapai tepian Dari samudera nafsu alam bawah Akan tetapi dirinya sendiri telah tenggelam dan ditenggelamkan oleh angan-angannya Sastra Jendra Hayuning Ratpangrua Tingdio itu Ada dalam setiap diri yang terlahir ke alam panah ini Itulah aksaratan patinulis Yang memuat segala hukum yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta Berada dalam jagad tak terbatas Yang terkandung dalam diri manusia Namun Untuk membuka sastra tanpatinulis ini Dibutuhkan guru sejati yang dapat membimbingnya Sehingga aksaratan patinulis itu menjadi gerak laku yang mengejauhantahkan isi dari Sastra Jendra Hayuning Ratpangrua Tingdio itu sendiri Demikianlah tingkatan dasar dari sepercik ilmu Sastra Jendra Hayuning Ratpangrua Tingdio Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Agar tidak tertinggal video-video menarik lainnya Di channel ini Terima kasih telah menonton!